Selamat pagi sahabat daya hasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Pagi hari ini kita review Grand Mac 1,5 ACPS Dan Grand Mac 1,3 standar Varian warna Hitam glossy Black glossy Oke tampak seperti ini Kalau untuk di depannya tidak Ada perbedaan Untuk Grand Mac 1,5 dan 1,3 standarnya Tetapi berbedanya di interior dalam Dan di velg Kalau untuk yang lainnya Mungkin sama Tampaknya seperti ini ya guys Sepian sudah dilegapkan Lampu sama Hooligan semua Sama untuk grill dan lain-lainnya Kalau untuk bagian Depannya seperti ini ya Kita lanjut lagi Kita ke Grand Mac 1,5 ACPS Oke Dia kita kebalik ke Velg Velgnya ini Ringnya ring 14 Ukuran velgnya 14 Dia Bannya 9x985 Untuk ketebalan dan ketinggian Bannya Kalau untuk itu Grand Mac 1,5 ACPS Nah ya bos Oke lanjut lagi ke 1,3 Ini Ini di 1,3 nya Dia di ring 13 13 Nah itu ring 13 Jelas 97 Per 95 Kalau untuk Itu yang 175 Ring 13 Seperti ini lah guys ya Penampakan Maaf Untuk reviewnya Belum dicuci Karena baru sampai Dari Valembang Ke Batu Raja Tadi pagi Kita langsung review Nggak sempat lagi Untuk mencuci Jadi Kurang lebih seperti ini Masukator ya guys Karena hari ini Cuacanya Sangat mendukung Jumat berkah Jumat berkah Hujan Oke lanjut lagi Kita Review ke bagian Interior Grand Mac 1,5 ACPS Oke seperti ini guys Wow amazing Mungkin untuk di bagian Samping Kanan Tidak ada yang jauh berbeda Tidak ada yang berbeda maksudnya Sama Kita bagian ke dalamnya lagi ya mas Nah Kurang lebih seperti ini Bagian Setir Dia yang Sangat berbeda Di Grand Mac 1,3 Dan 1,5 Dia falangnya Sudah 1 2 3 Dan 4 Oke Mantap Cup Holdernya Sudah dilengkapi Disini Kalau untuk di 1,3 Mungkin belum Ini MID nya Kita lihat Nah Seperti ini ya guys Untuk kilometernya Sudah LED Nah Ini sendasi ini juga Nah radio Sudah bisa Awap Sudah bisa USB Sudah bisa Pakai memori Ini 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 Kisih-kisih HP Kisih-kisih AC Seperti ini ya 1,2,3,4 Oke Percepatan sama Seperti Mobil pada umumnya 1,2,3,4 Sama seperti ini Lanjut lagi Sudah dilengkapi Pickup Holder juga Tempat penyimpanan Ini Sama itu Tempat simpanan Buku Simpanan Berkas Oke Sama Belum dilengkapi Di bagian sisi Kiri Anti mataharinya Kanan sudah dilengkapi Handgrip juga Bagian 1 Bagian 2 Sudah bagian Penumpang kiri Lampu baca Kaca Sama 1,3 Sudah dilengkapi Juga Pokok Nah Seperti inilah guys Untuk penampakan Bagian Dalamnya ya Di Kelas lagi Ini tempat Pengisian Bensin Atau BBM Itu salon Kita lanjut Lagi Ke bagian Bagnya Kalau Bagnya itu Sama aja Kalau di Grand Max 1,3 Dan 1,5 Hanya bedanya Di CCG Hanya tulisan Kalau 1,3 Dia dilengkapi Tulisan seperti ini Grand Max 1,5 Kalau yang 1,3 Dia masih polos Semana aja Ada bacaan Grand Max aja Ya guys Seperti ini Kurang lebih Mungkin Tidak ada yang Perbedaan Kalau untuk Di blocknya Sama Lebar Panjang Sama aja Tidak ada yang Berbeda Sahabat usaha Gagak Irit Gesit Tangguh Nah Seperti ini Bagian dalamnya Ini 1,3 Sama kan Sama ini 1,5 Juga Seperti ini Kalau untuk Perbedaannya Tidak Ada yang berbeda Kalau Di Lanjut lagi Review 1,3 Bagian Interior Bagian Dalamnya Sama Kalau untuk 1,3 Dan 1,5 Bagian Sisi kanannya Pintu Sisi kanan Tidak ada yang berbeda Mungkin berbedanya Ada di bagian Dalam Ini Ini yang Gue bilang Tadi Untuk Pegangan Setirnya Seperti yang Lama 2 Kalau yang 1,5 5 Tadi 4 Ini Untuk Tempat Minum Juga Boleh Seperti ini Kalau 1,3 MID Wow Beda MID 1,3 Dan 1,5 Kalau Untuk Minyak Masih Standar Seperti ini Masih Ada Seperti Kilometer Masih Maka Jarum Jarum Ye Nah Masih Polos 1,3 Tapi Sama Dia Sudah Dipakai Memory Work Dan USB Ini Tempat Penyimpanan Juga Sama Ini Nah Bedanya Disini Kalau 1,3 Tadi Ada Foundernya Dan Tempat Penyimpanan Buku Dan Disini Nah Sini Kalau Untuk 1,5 Sudah Dilengkapi Handgrip Bagian Kiri Ini Kalau 1,3 Hanya Satu Ini Aja Kalau Untuk Yang Lain Sama Aja Perbedaan Hanya Disitu Di AC Poles Sama Pelek Sama MID Tadi Cup Holdernya Satu Banyak Yang Berbeda Di Cup Holdernya Sama Di Handgrip Kalau Untuk Bagian Dalamnya Seperti Inilah Kalau Untuk Penampakan Di Bagian Grand Max 1,3 Standarnya Oke 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 Sahabat Dihasu Mungkin Itu Saja Yang Dapat Ronald Menjelaskan Tentang Grand Max 1,5 Dan 1,3 Mungkin Kurang Jelas Atau Pengen Lebih Jelas Lagi Bisa Hubungi Nomor HP Yang Tertera Di Deskripsi Atau Nomor Nomor 0821 863 1477 Mungkin Bisa Hubungi Disana Bisa Ditelepon Bisa Dwa Kalau Untuk Facebook Nya Daihatsu Somsel Itu Facebook Kita Ya Kalau Untuk Youtube Nya Ronald Daihatsu Somsel Bisa Didukung Untuk Sahabat Sahabat Daihatsu Bisa Ditonton Disubscribe Biar Channel Kita Semakin Berkembang Oke Untuk Pemesanan Unit Mobil Daihatsu Seperti Rocky Xenia Tereos Aila Sigra Dan Grand Max Di Akhir Tahun Ini Banyak Promo Promo Diskon Besar Besaran Dan Banyak Hediah Free Kita Bantu Sampai Dapat Mobil Kita Bantu Semaksimal Mungkin Ya Guys Oke Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Habibu Sampai 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 Sampai